Dua kapal penumpang di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan bertabrakan di Sungai Pengkajeneh. Belasan penumpang yang baru selesai belajar kebutuhan Ramadan tenggelam. Inilah video amatir sesaat setelah tabrakan antar kapal penumpang di Sungai Pangkajeneh, Kelurahan Jagong, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi. Zerpihan kapal Joloro dan para penumpang kapal mengapung di Sungai saat berusaha menyelamatkan diri dengan meminta tolong warga sekitar. Kedua kapal merupakan kapal pengangkut warga pulau yang berpelanja kebutuhan bahan pokok persiapan Ramadan. Kondisi kapalnya kan akhirnya mungkin pecah karena tenggelam satunya. Satu kita tenggelam, yang satunya itu. Yang besar itu tidak. Tetapi kan beberapa penumpang di atasnya. Kalau yang kecil itu hanya semua barangnya semua itu. Data sementara, korban kecelakaan kapal ini berjumlah 12 orang. Di mana 11 korban berhasil dievakuasi dan satu korban masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin melaporkan.